selamat menikmati selamat menikmati yaitu dengan menggunakan jmapp atau japa media framework disini saya menggunakan jmapp yaitu jmapp 2 versi 2 strip 1 di dalam pembuatan aplikasi ini saya menggunakan sistem operasi yaitu windows 7 disini juga diperlukan suatu library atau library jar yaitu jimage nah disini pada ide yang saya gunakan yaitu netbin 7.3 beta 2 seperti ini sudah saya buka nah pertama-tama disini saya akan membuat project baru yaitu dengan memilih menu file kemudian new project lalu pada genera ini pada new project ini pada kategori pilihlah java kemudian pada project pilihlah java application kemudian klik next nah lalu pada tampilan new java application ini pilihlah nama projectnya yaitu seperti ini disini saya akan berikan nama projectnya yaitu capture image webcam seperti itu lalu setelah itu pilihlah button finish nah disini dapat dilihat pada project akan secara otomatis disini akan dibuatkan suatu source package seperti ini yaitu dengan nama capture image webcam sesuai dengan nama projectnya dan satu buah kelas di dalam package capture image yaitu dengan nama capture image webcam sesuai juga dengan nama projectnya nah disini pertama-tama saya akan membuat suatu form pada package source package yaitu disini dapat dilihat caranya untuk membuat suatu form yaitu dengan mengklik kanan pada package capture image webcamnya yaitu dengan memilih new kemudian pilih jprimpom lalu pada jendela ini pada new jprimpom disini berilah nama jprimpomnya sesuai keinginan anda disini saya akan beri nama jprimpomnya yaitu capture capture webcam underscore pom lalu disini klik finish nah dapat dilihat yaitu pom sudah dibuat disini dapat dilihat namun disini pomnya masih kosong karena belum saya masukkan komponen-komponen yang akan digunakan disini pada aplikasi capture webcam ini disini saya akan pertama mendesain suatu pom pada pom ini yang sudah saya buat ini yaitu dengan nama capture webcam pom dengan memanfaatkan komponen-komponen yang terdapat pada palette ini yang pertama disini saya akan memerlukan label untuk membuat suatu judul pada pom ini atau suatu title saja disini jlabel sudah saya buat yaitu dapat dirubah text-nya itu dengan mengklik kanan jlabel kemudian edit text nah disini dapat diketikkan suatu judul dari aplikasi ini disini saya akan ketikkan suatu text yaitu dengan judul aplikasi capture image webcam setelah itu disini dapat dilihat ini juga dapat diubah jenis font-nya dan ukuran font-nya juga dengan cara yaitu memilih pada menu properties kemudian pada properties ini pilih font disini dapat dirubah jenis font-nya disini banyak jenis font disini juga saya akan pilih bold pada font-nya dan saya berikan size font-nya yaitu 24 lalu klik ok disini sudah dapat dilihat nah disini juga saya akan membutuhkan suatu komponen pada menu palet juga yaitu di toggle button di toggle button disini terdapat pada swing control disini seperti ini toggle button toggle button yang pertama ini saya akan gunakan untuk menampilkan kamera nah disini juga diperlukan lagi toggle toggle button toggle button yang kedua ini akan digunakan nantinya untuk menampilkan hasil capture seperti itu nah kemudian disini juga diperlukan suatu button dua button saya akan masukkan yang terdapat pada swing control disini button dimana button pertama ini yaitu yang akan digunakan untuk melakukan aksi capture ini dapat di edit text nya yaitu dengan klik kanan kemudian edit text saya berikan text nya yaitu capture kemudian disini juga diperlukan button button ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan hasil capture saya akan edit text nya dengan cara sama disini saya akan beri nama text nya yaitu simpan hasil capture disini dapat lihat seperti itu desain form nya selanjutnya disini juga dapat menghilangkan suatu text nya pada yaitu button 1 klik kanan guna edit text bisa dihapus saja dan toggle button 2 juga dapat dihilangkan text nya nah disini sudah selesai mendesain suatu form disini belum terdapat perintah atau source code nah selanjutnya untuk menjalankan form ini kita akan mengedit suatu kelas kelas yang terdapat pada package di dalam package capture image webcam ini yang isinya seperti ini dapat diklik dua kali disini seperti ini saya akan membuat suatu object form yaitu dengan nama form yang bertipe yaitu capture webcam form seperti ini saya akan buat objek nya yaitu form buat objek baru dengan nama capture capture form kemudian kemudian disini saya akan set form nya set visible true nah maksudnya disini ketika pertama kali project di run maka akan memanggil suatu form capture webcam form ini pertama kali seperti itu coba disini saya akan jalankan dengan mengklik kanan project kemudian pilih run jadi seperti ini desain form nya namun disini belum terdapat aksi ada button atau source code selanjutnya disini saya akan membuat suatu source code pada form untuk menangani menangani kejadian pada komponen komponen yang dibutuhkan disini dapat di klik pada menu source nah pertama-tama disini saya akan membuat suatu prosedur prosedur yaitu unit camera prosedur unit camera ini merupakan prosedur yang nantinya akan digunakan untuk mengakses webcam pada laptop saya ini nah disini prosedur yang saya buat yaitu dengan nama unit camera dimana prosedur ini sifatnya yaitu flypod hanya bisa diakses pada kelas ini repo mini saja void unit camera di dalam prosedur ini statement yang terdapat nah di dalam pada prosedur ini kamera ini juga saya akan membuat suatu yaitu truce uexception yang nantinya akan kelas untuk mengiklas uexception untuk menangani kejadian apabila terdapat kesalahan error pada perintah try catch pada catch nya disini yaitu terus uexception disini belum bisa didapatkan uexception karena pada library nya belum terdapat atau belum diimport suatu uexception seperti itu jadi disini saya akan mengimport suatu library dari ioexception seperti ini itu import import java .io .io exception seperti itu jadi setelah diimport ini baru dapat digunakan disini akan keluar ketika diklik pada keyboard yaitu ctrl spasi maka akan muncul disini io exception seperti itu exception kemudian akan diikuti dengan disini koma no flyer exception no flyer nano flyer exception ini juga belum terdapat karena belum mengimport suatu library juga pada vintage disini saya akan mengimport suatu library yaitu sama seperti perintah tadi yaitu import import java .media media no player exception player exception ini seperti itu setelah itu saya akan lanjutkan membuat memanggil suatu kelas yang sudah saya import tadi yaitu no flyer exception kemudian diikuti selanjutnya diikuti dengan cannot realize exception itu koma cannot disini juga belum bisa dipanggil karena belum terdapat suatu pemanggilan vk juga vk baru atau library disini saya akan import cannot realize exception disini seperti ini javax .media .can seperti itu jadi setelah itu baru bisa digunakan atau dipanggil disini jadi saya akan pamit kelas tadi yang sudah saya import yaitu cannot realize exception seperti itu jadi di dalam kelas ini disini saya akan membuat statement yang pertama yaitu menentukan lokasi dari driver seperti ini pertama yaitu diperlukan suatu media media locator saya akan membuat suatu objek yang bertipe kelas media locator seperti itu media locator disini nama objeknya yaitu saya akan buat suatu objek dengan nama m locator disini new media locator kemudian locator stringnya disini dapat diambil pada jmf nya disini jmf yang sudah di install seperti ini saya sudah menginstallnya saya akan buka disini pada menu taskbar disini jmf nya kemudian untuk mendapatkan locator stringnya disini dapat dilihat pada reference kemudian disini capture device kemudian disini fpw microsoft dm image capture disini nah disini terdapat locator nya yaitu seperti ini nah disini dapat di copy saja kemudian kita taruh pada string ini nah jadi setelah kegunaan jmf agar webcam kita dapat diakses untuk membuat aplikasi ini capture webcam ini nah selanjutnya disini saya akan membuat suatu flyer flyer disini sebelumnya disini saya akan mendeklarasikan dulu terlebih dahulu flyer disini deklarasi public disini untuk mendeklarasikan public disini terdapat pada public class capture webcam seperti ini disini saya akan mendeklarasikan suatu flyer flyer dengan tipe flyer disklarasikan variable flyer dengan tipe flyer jadi seperti itu disini kita akan import pada library nya add import javax disini akan tampil javax media flyer selanjutnya kembali lagi di statement pada prosedur innate camera disini kita akan gunakan variable flyer itu tinggal control space saja akan muncul karena sudah deklarasikan ini akan diisi dengan yaitu manager manager disini belum bisa digunakan karena belum di import dari itu diperlukan import dengan cara yang sama disini pada package import library nya yaitu media managernya import javax .media manager seperti itu setelah itu kita akan gunakan kelas manager ini sudah muncul selanjutnya disini akan dipanggil suatu metode pada kelas itu yaitu create realize player create realize player akan diisi disini dengan objek emlocator ini seperti itu disini kita cari objek emlocator sudah diluat disini sedapat kesalahan locator disini selanjutnya disini saya akan menggunakan komponen untuk menampilkan visual atau kameranya disini visual atau kameranya akan ditampilkan pada tagel button pertama tagel button satu ini kemudian source code seperti ini perintahnya dis dot jtagel button satu ini merupakan tagel button satu disini kita lihat namanya disini pada properties itu jtagel button satu kemudian dot add disini flyer flyer dot get visual component get visual component seperti itu kemudian flyer akan di start mulai sudah selesai disini pembuatan suatu prosedur unit kamera unit kamera ini untuk mengakses suatu kamera pada laptop yang akan nantinya ditampilkan pada jtagel button satu ini jadi disini saya akan panggil pada public pada public capture webcam di dalam public di bawah unit component di sini maksudnya agar ketika pertama kali aplikasi program ini dijalankan maka akan webcam akan diakses dan ditampilkan pada jtagel button seperti itu disini saya akan panggil prosedurnya camera seperti itu pemanggilan prosedurnya disini di dalam pemanggilan prosedurnya akan menggunakan yaitu perintah try catch try catch try disini untuk menangani kesalahan atau error akan dikeluarkan suatu pesan di dalam catch ini akan dibuat suatu IO exception exception kemudian or exception no flyer exception kemudian cannot utilize exception exception dan di nama x pada exception nya seperti itu disini akan dipanggil prosedur yang dibuat dengan nama netcamera untuk mengakses webcam nya dan pada jtagel button 1 kemudian pada catch nya disini saya akan membuat suatu logger logger disini logger belum bisa digunakan kelas logger ini maka dari itu disini perlu di import logger nya disini sama caranya import java dot 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 logging logger seperti itu sekarang kita dapat mengakses suatu kelas ini karena sudah kita import disini yaitu pada catch nya penanganan kesalahannya logger dot getlogger getlogger parameter disini parameternya yaitu pertama yaitu nama formnya yaitu capture form dot class dot get name get name kemudian kemudian setelah itu disini level log kemudian level disini level label.shaperi sorry label.shaperi seperti itu disini masih terdapat kesalahan tidak terdapat seperti itu penanganan kesalahannya jika kita pertama kali aplikasi dijalankan apabila berhasil di dalam perintah untuk mengakses webcam dengan prosedur di kamera ini maka akan berhasil webcam atau kamera akan ditampilkan pada jtg button ketika tidak berhasil maka akan dikeluarkan pesan error dengan perintah pada catch disini sudah selesai selanjutnya disini saya akan coba jalankan apakah berhasil mengakses suatu kamera yang terdapat pada laptop disini saya akan jalankan yaitu dengan memilih menu project kemudian nama projectnya kita run dengan mengklik kanan yaitu nama projectnya capture image webcam kemudian run nah disini disini dapat dilihat berhasil untuk mengakses webcam atau kamera yang ditampilkan disini merupakan jtg button 1 namun disini pada button capture dan button simpan hasil capture belum terdapat aksi nantinya akan saya buat aksi nya atau source code nya nah selanjutnya disini saya akan membuat source code nya yaitu pada capture disini untuk memberikan aksi pada button capture disini dapat mengklik kanan kemudian pilih event action kemudian action perform nah seperti itu nah tapi sebelumnya disini saya akan membuat dulu prosedur nya prosedur set button dengan nama set toggle button disini sebelumnya saya akan mengimport dulu jtg button nya disini import java swing jtg button jtg button nah selanjutnya saya akan kembali disini akan membuat suatu prosedur jtg button jtg button disini disini prosedur nya akan menerima 2 parameter inputan yang pertama yaitu dengan 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 button yang bertipe jtg button button kemudian parameter inputan kedua yaitu image image yang bertipe image nah di dalam statement dalam prosedur set image button ini saya akan buat perintah yaitu button 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 dot set icon kemudian kemudian image image icon image seperti itu nah selanjutnya pada aksi pada button di button action perform pada button 1 yaitu pada button capture disini saya akan membuat suatu perintah perintah disini yaitu menggunakan kelas prim grabbing control nah sebelumnya disini saya akan mengimport dulu kontrol dari prim grabbing control nya seperti biasa disini saya akan mengimport import ya pax media media control frame grabbing control control nah seperti itu setelah itu disini saya akan membuat menggunakan klas tersebut di dalam aksi button 1 yaitu button capture memanggil klas frame grabbing control tersebut dengan membuat objek dengan nama objek fgb yang ber tipe class frame grabbing control disini akan diisi frame grabbing control disini player dot gate control dan gate control ini akan memanggil memanggil metode gate control nah dimana parameternya yaitu parameter string yang akan berisi library dari frame grabbing control yang bertipu string disini artinya untuk mengontrol prime kelas prime disini dapat meng-copy saja pada library ini media control frame grabbing kita paste disini parameter ini nah selanjutnya disini saya akan membuat perintah perintah buffer buffer nah disini buffer disini belum bisa digunakan kelasnya untuk itu disini saya akan meng-import suatu library buffer itu import javax dot media dot buffer nah seperti itu selanjutnya kita akan menggunakan kelas buffer tersebut kembali lagi di dalam button ini button 1 dengan aksi nya disini menggunakan buffer yang sudah tadi di-import membuat objek buffer dengan nama objeknya yaitu buffer yang bertipe buffer disini kemudian new nah disini diisi dengan fgb dot grip frame seperti itu nah disini selanjutnya akan dapat menampilkannya dari buffer image ini nah tapi sebelumnya disini saya akan membuat suatu perintah convert hasil buffer ke dalam bentuk image contohnya seperti ini nah sebelumnya disini juga akan mengimport suatu kelas kelas yaitu kelas buffer to image buffer to image seperti ini import javax media atau buffer to image nah selanjutnya setelah itu kita dapat memanggil menggunakan kelas yang sudah import tadi disini kembali ke aksi pada button tersebut yaitu membuat button object buffer to image dengan nama objectnya yaitu vimage image disini new new buffer to image seperti itu kemudian setelah itu disini akan membuat suatu video format wafer wafer upper dot get format get format sorry get format disini nah sudah selanjutnya disini saya akan membuat suatu mendeklarasi suatu image image disini tipenya image ini ini akan diisi dengan bimage dot create image create image seperti itu nah image sudah dengan tipe image ini sudah akan diisi dengan capture-nya jadi ini perintah untuk menampilkan ke jtagel button 2 seperti ini yaitu this dot set image button disini this dot toggle button 2 untuk menampilkan hasil capture-nya pada jtagel button 2 disini diisi dengan image seperti itu dia dimasukkan disini nah selanjutnya coba disini saya akan jalankan kembali programnya untuk mengetahui apakah sukses melakukan capture image seperti sama run kanan project run nah disini sudah tampil kameranya untuk melakukan capture disini dapat menekan tombol capture nah disini masih terdapat kesalahan cinta mencari kesalahan cintanya yaitu disini disini belum dibuat suatu di toggle button 2 nya ini salah hehehe nah disini sudah selesai disini coba akan saya jalankan untuk mengetahui apakah berhasil melakukan capture image pada webcam atau pada kamera yaitu menjalankan dengan cara mengklik kanan projectnya kemudian run nah disini coba akan saya capture dengan mengklik button capture nah disini yang akan masih terdapat error coba akan saya cari kesalahannya dimana bisa di klik disini disalahkan pada frame grabbing control nya nah disini dapat dilihat pada string frame grabbing control nya disini masih terdapat tanda titik koma jadi disini dapat dihapus saja nah selanjutnya saya akan ulang jalankan programnya yaitu klik kanan ini kemudian run nah coba akan saya capture nah disini sudah berhasil di capture gambarnya dan hasil capture nya dan hasil capture nya yaitu dihasilkan pada j toggle button 2 yaitu seperti ini perintah nya namun disini ukurannya masih belum dilakukan resize ukuran image nya jadi disini saya akan melakukan resize perintah resize image agar hasil capture nya sesuai dengan kamera objek pada kamera nah namun sebelumnya disini saya akan melakukan mengimport suatu menambahkan library jarnya nah disini sudah saya siapkan yaitu pada persiapan ini terdapat jimage yang berekstensi jar kemudian open sudah sudah disini selanjutnya disini saya akan membuat perintah untuk merahukan resize berubah ukuran hasil capture seperti itu nah disini saya akan menambahkan perintahnya perintah yaitu dengan menggunakan pemanggilan kelas yaitu jresize nah disini karena belum terdapat jresize nya pada import library nya disini saya akan mengimport suatu library yaitu jimage jimage dan j i resize image seperti itu nah kembali lagi kita akan menggunakan kelas itu untuk resize untuk merubah ukuran pada hasil gambar seperti ini memanggil kelas yang sudah diimport tadi yaitu ji resize image membuat objek disini saya akan buat objeknya namanya yaitu resize disini new resize image seperti itu disini sudah dibuat objeknya yaitu dengan tipe kelas nah selanjutnya disini saya akan membuat suatu variable variable bi nah bi ini akan digunakan untuk menampung suatu hasil buffer pada image sebelumnya saya akan deklarasikan variablenya disini pada public deklarasi ini yaitu buffer buffer di image nah namun disini belum terdapat import pada library maka dari itu saya akan mengimport suatu buffer image awt dot image dot buffer seperti itu nah setelah disini akan dapat digunakan klas tersebut seperti ini buffer image bi bi nah disini bi variable bi yang bertipe buffer image diambil dari kelas ini nah disini akan saya gunakan untuk resize hasil image nah disini bi itu akan digunakan untuk menampung yaitu buffer mode image image seperti itu nah selanjutnya disini saya akan membuat suatu perintah itu image yang bertipe image disini image 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 resize resize ini merupakan cuma tipe data saja variable image res image res gitu kemudian disini diisi dengan resize dot reskill reskill disini bi disini akan dapat menentukan menentukan suatu ukuran image ukuran hasil resize image disini dapat diset dengan presentase ukuran layar berapa persen atau dapat juga diset dengan ukuran width namun disini saya akan mengesetnya yaitu dengan menuliskan suatu ukuran width height di mana width saya akan coba width 283 dan height height di sini 246 seperti itu set seperti itu kemudian selanjutnya di sini akan ditampilkan bukan image lagi yaitu di mana hasil image resize seperti itu disini saya akan memanggil image resize hasil resize nya akan ditampilkan pada di toggle button 2 nah coba akan saya ulang jalankan untuk mengetahui hasilnya bagaimana capture nah disini sudah dilihat hasil hasil capture nya sesuai sudah di image resize sesuai dengan hasilnya seperti ini coba akan saya ulang capture nah seperti itu nah namun disini belum terdapat perintah untuk menyimpan hasil capture yang ditampilkan pada j toggle button 2 selanjutnya saya akan membuat suatu perintah yang digunakan untuk menyimpan hasil capture nya nah disini diperlukan suatu variable variable yang bertipe string terlebih dahulu saya akan deklarasikan dulu variable nya pada deklarasi public yaitu string n file nama file nama file nah setelah itu disini saya akan buat aksi nya caranya itu klik kanan event action action performance nah disini pada perintah simpan disini akan menggunakan suatu file dialog jadi sebelumnya disini akan saya import terlebih dahulu file dialog nya kelas dari file dialog japa.awt.filedialog seperti itu kembali lagi untuk memberikan aksi pada button 2 untuk menyimpan hasil capture nya disini saya akan membuat suatu objek yang bernama fd file dialog disini new file dialog kemudian disini akan diisi diisi pom nya nama pom dari ini yaitu capture webcam capture webcam pom dot this this dan diikuti dengan dengan string 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 nya disini saya akan buat yaitu simpan gambar nah disini ditulis yaitu parameter selanjutnya file dialog dot ship untuk melakukan penyimpanan selanjutnya disini akan memanggil suatu metode ship dengan cara mengetikkan seperti ini fd.sue untuk memperlihatkan file dialog nya seperti itu selanjutnya disini saya akan membuat suatu kondisi yang dimana objek dari file dialog yaitu get get ini merupakan pemanggilan browser get file yang terdapat pada kelas file dialog disini jika tidak sama dengan 0 maka disini pertama disini n file yang sudah saya deklarasikan pada public disini akan diisi dengan pemanggilan metode yaitu get directory metode ini terdapat pada kelas file dialog disini juga ditambah dengan metode fd fd get file 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 dan disini akan ditambah dengan ekstensi dari file ini file image ini nah ini maksudnya saya berikan ekstensi jpg maksudnya ketika menyimpan agar tidak mengetikkan suatu ekstensi file tersebut selanjutnya disini saya akan membuat suatu penelitah try catch try catch try catch disini catch untuk menangani kesalahan try catch disini catch akan menggunakan exception kemudian X di dalam try ini akan dibuat suatu file yaitu membuat suatu file buat suatu objek dengan nama objeknya yaitu buat namun sebelumnya disini saya akan mengimport suatu I.O. dari file biasa caranya yaitu import yava.io.file setelah itu kita akan gunakan kelas file ini itu disini dengan membuat objek dengan nama objeknya yaitu buat dimana tipunya file dari kelas tersebut buat disini ini new file 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 kemudian diikuti dengan parameternya yaitu isi dengan nfile ini nah seperti itu selanjutnya di dalam try ini disini saya akan membuat try lagi try catch lagi disini catch nah disini catch yang kedua akan dibuatkan suatu u exception x pemanggilan kelas dari image.io namun sebelumnya seperti biasa saya akan mengimport kelas dari image image.io yaitu javax load image.io load image.io seperti itu jadi disini saya akan menggunakan kelas ini di dalam try ini try ini seperti ini yaitu membuat memanggil metode pada image.io metode yaitu write dimana parameternya seperti ini yaitu bi ini bahkan buffer image disini nama filenya kita akan buat suatu string karena akan berekstensi jvg dari filenya file image nah disini penanganan kesalahannya yaitu seperti ini logger.getlogger getlogger getlogger disini nama formnya yaitu capture capture form.class.getname getname 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 kemudian disini .log 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 dan diisi up disini seperti itu level level . . server up disini penulisannya yaitu . log . log log . . . . . . maaf disini . . . . seperti itu penanganan kejadian . 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 Untuk melakukan penyimpanan hasil capture-nya, coba di sini saya akan jalankan kembali Itu pada projectnya run Nah di sini dapat dilihat, coba akan saya capture Nah di sini coba akan saya simpan hasil capture-nya dengan mengklik button simpan hasil capture Nah di sini akan dibuka yaitu file dialog Yang di mana file dialog-nya di sini sesuai dengan detail yang sudah saya berikan tadi namanya yaitu sepan gambar Di sini Anda dapat menyimpannya sesuai keinginan Anda Di sini saya akan menyimpannya di dalam folder hasil capture Di sini saya akan memberi nama gambarnya, file image-nya yaitu yoga setiawan Nama saya sendiri Kemudian shift Nah di sini coba akan saya cek Untuk melihat hasilnya Saya disimpan pada air tool multimedia hasil capture Nah seperti ini sudah ada hasil capture-nya Nah coba akan saya ulang lagi Untuk melakukan capture gambar Kemudian akan saya simpan ulang Saya akan memberikan nama yoga Saya taruh juga pada dari hasil capture Kita simpan Coba dilihat hasilnya Nah ini sudah Sudah ada Nah jadi cukup sekian penjelasan dari saya Mengenai pembuatan aplikasi capture image pada webcam Semoga video tutorial kali ini Bermanfaat di dalam proses pembelajaran Khususnya dalam pemrograman Java 2 SE Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya